Musim kemarau yang panjang membuat sejumlah petani cabai dan sayuran mengalami gagal panen. Akibatnya harga komoditi tersebut melonjak naik. Bagaimana pantauan harga cabai dan sayuran pagi ini? Terima kasih telah menonton! Baik selamat pagi. Gapomirsa, harga cabai mengalami meledak atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sepatnya di beberapa di sebulan terakhir ini. Dan kenaikan ini terjadi di beberapa titik pasar tradisional di Indonesia. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini. Baiklah sobat dimanapun anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel kita ini, info pertanian kita sobat. Kali ini kita akan memberikan, disini situasi kita sobat, lagi mutil cabai rawit. Ini cabai rawit lokal sobat. Saat ini di pasaran memang cukup hangat. Ini keuntungan bagi petani-petani lokal. Jangan lupa. Beginilah cara kami di desa ini untuk memetik cabai lokal ini sobat. Ini luas lahan kurang lebih 1 hektare sobat. Kurang lebih 4 gulung. Jadi ini sudah proses pemutilan, pemetikan kedua. Pada hari ini sobat, jumlah orang yang mutil, Ini sekitar mainan 25 orang ya bu ya. Kemarin 50. 50. Kemarin coba kamu orang-orang 60 kemarin. Oh kemarin 50 bu ya. Iya, iya, iya. Kemarin. Ini sistem mutil ini bu. Ini kiluan apa harian bu? Harian ini. Gak ada kasihnya kiluan. Berapa ini standar bu? 50. Oh, 50 ribu ya. Kiluan ini ada yang 6 ribu, ada 7 ribu. Jadi biasanya bu, kalau sistem kiluan bu, Berapa ibu ini kekuatan sehari bu? Kadang-kadang 15 kilo. Oh, 15 kilo bu ya. Ada yang sampai 20 kilo. Jadi mending kiluan kalau gitu ibu ya. Tapi kalau kiluan itu rusak batang. Oh, rusak batang. Ada yang mau, ada yang gak dipilukan. Ada yang rusak-rusak. Ini di hadapan kita ini sobat. Cukup subur sekali tanaman cabai rawit kita ini sobat. Ini akan terus menerus ini. Akan produksi karena mengingat Baru berapa kali mutil? Metik ini bu. 3 ke 4. 4 kali bu ya. Ini ngagung aja belum. Ini pentilnya sudah pada Jadi semua nih sobat. Karena cuacanya cukup Mendukung dan harganya pun Di tingkat petani cukup bersahabat sobat. Di tingkat petani untuk saat ini sobat Bulan September sobat Mencapai harga di tingkat petani 45 ribu rupiah. Cukup bagus sekali. 50 ribu rupiah. Oh, 50 ribu rupiah. Ini lokal sobat. Ini adalah 50 ribu rupiah ini. Lokal. Lokal. Mudah-mudahan harga ini Tetap berlanjut. Karena mengingat cuaca ini Masih. Ya. Ya. Baiklah sobat Dimana pun anda berada Inilah cara kita sobat Untuk pemencikan dan pemanenan cabai rawit. Nah ini Para ibu-ibu Rata-rata disini yang metik sobat Adalah Para ibu-ibu rumah tangga Lumayan untuk membantu Kebutuhan sehari-hari Nah ini sobat Ini cukup bagus sekali nih sobat Sehat Oh ya Kalau kita seduri Seru ya Seru Sembilu kerokian mau ini Inilah cara metik cabai sobat Cara metik cabai Kayak gini Bagus kan Bagus Inilah cara metik Cabai rawit lokal Cabai rawit lokal ini Asli 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 Mantap Inilah Caranya Mutil cabai Berapa bu Untuk gaji harian Di harian ya Kadang-kadang Kadang 50 Kadang lebih Lebih ya Iya Kan ada dua sistem ini Kadang-kadang ada kiloan bu Iya Kalau kiloan itu 6 ribu Sekilo 6 ribu Biasanya ibu Paling sehari itu Paling kuat berapa kilo Untuk metik jatuh Ada 20 Sehari Kalau kayak gini 6 ribu 7 ribu Mitchell Magik Ki Sehari 34 Ke 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 Terima kasih.